Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Pemerkosaan enam santriwati oleh pengasuh pondok diduga dilakukan di sebuah banker. Hidayatul Hikmah Al-Kahfi juga tidak terkonfirmasi sebagai pondok pesantren... ...oleh kemenakan Wilkota Semarang dan Jawa Tengah. Pengbangunan tempat belajar ini juga tak seperti pondok pesantren pada umumnya. Dari segi fisik, kondisi hunian milik pelaku dinilai tak layak... ...untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. TKP ini hanya tempat singgah sementara bagi para santriwati. Oleh warga sekitar, lokasi ini dijadikan tempat belajar agama. Untuk pendirian pondok itu ada lima syarat utama. Satu ada santri mukim, bisa mengajukan izin minimal 15 orang. Mukim, artinya dia tidur di situ. Dia makan minum sekejaharian di situ. Kalau 15 orang itu putra-putri, berarti kamarnya juga harus dibagi. Yang kedua itu enak kiai ini. Nah seorang digatakan kiai itu sanatnya cetol. Sanat itu apa? Sanat itu urut-urutan ilmu beliau. Jadi ilmunya sambian sokogurunya, 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 itu semuanya itu bersambung sampai akan jenap. Peristiwa kekerasan ini terjadi di rentang waktu tahun 2020 hingga 2021. Keluarga korban akhirnya berani melapor pada akhir tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, penyidik unit PPA Polres Tabe Semarang membuat laporan pada 16 Mei 2023 dan memanggil pelaku sebagai saksi. Dua kali panggilan, pelaku selalu mangkir hingga berhasil dijemput paksa di Bekasi pada 31 Agustus 2023. Bahwa awalnya korban mengenal tersangka ini sebagai seorang kiai di sebuah kondol pesantren. Dimana ayah korban ini merupakan salah satu jemaah yang sering mengikuti gajah di tempat tersebut. Di tahun 2020, ayah korban mengatakan kepada tersangka bahwa korban ingin melanjutkan sekolah SMA di kondok dan saat itu tersangka mengatakan akan membantu membuatnya mendaftaran di salah satu kondok di Malang. Pelaku dikenal sebagai kiai karena kerap terlibat dalam kegiatan pengajian yang dihadiri oleh para kiai. Pelaku adalah seorang penyair yang di dalam acara-acara keagamaan itu pelaku mengisi sebagai pembaca puisi. Dekinal sebagai kiai, pelaku lalu melancarkan aksinya dengan mendoktrin para calon korbannya serta mengiming-imingi hadiah berupa beasiswa kuliah. Polisi menyebut sudah ada tiga saksi korban yang diperiksa. Petugas unik pelayanan perempuan dan anak Polresta B. Semarang akan memanggil saksi korban lainnya. Jadi memang di media tersebar perempuan korban berjumlah enam orang. Namun yang bersedia melaporkan dan bersedia menjadi saksi dalam perkara ini adalah berjumlah tiga orang. Padahal tempat tersebut tidak terdaktar selaku kondok dan BA asli ini bukan juga sebagai kiai. Pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman lima tahun penjara. Namun karena pelaku juga mengaku sebagai tokoh agama, ancaman bisa ditambah sepertiga dari pidana. Sehingga pelaku terancam 20 tahun penjara. Polisi juga mendalami unsur penipuan oleh pelaku terkait pengumpulan dana Yayasan Pondok Pesantren Gadugan.